jumpa lagi dengan saya auto38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang gena di video kali ini ceritanya kita akan membahas hunde pitklewer lagi ya nah pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai bagian roda depannya yang dimana bus depan itu sebenarnya ada tempat untuk speedometer dan sekarang ini sudah enggak ada ya udah enggak ada lama dan saya mau beliin semacam busing atau bos bosan variasi yang untuk menutup biar enggak kosong ya kalian bisa lihat posisinya itu kelihatan kosong banget di bagian roda depannya dah kosong banget nah disini saya sudah memberikan membelikan ya bos bosanya brandnya kuyu bentuknya kayak gini busingnya ini busing untuk sebelah kanan kiri ini yang untuk sebelah kanan ini sebelah kiri ya kalau kita ngeliatnya dari sebelah sana ya tapi kalau sebelah ini ini untuk sebelah kanan ini sebelah kiri kebalikannya ini yang buat tempat speedometer karena itu udah enggak ada ya kita ganti busing ini tapi kita harus lepas dulu si roda depannya dan ngecek ketinggiannya itu sama enggak panjangnya sama enggak kita harus lepas menggunakan kunci 20 ya 20 14 kalau bitline entah berapa soalnya ini bit-gubit Hai lewat enggak tahu aslinya botnya berapa kalau tempat saya seperti itu tak lepas dulu dan kita ukur ya kita ukur sama-sama oke setelah terbongkar ini sudah tak lepas ya ini untuk busing sebelah disk atau kiringan cakramnya kita samakan ini kita samakan oke sama ya oke sama nah ini kita tinggal pasangkan ini tadi coba tak fitting ya untuk sebelah kanan tangan saya masukin dan pres ini juga udah pres kita tinggal pasang lagi ini harusnya warnanya silver ya tapi adanya warnanya gold kayak gini enggak masalah malah tambah kelihatan kok ciamik coba kita pasang rodanya lagi dengan menggunakan busing brand kuyuh tersebut warna emas tampilannya seperti tapi apa sekarang kita pasang dulu oke teman-teman sekalian ini sudah tak ganti ya ini busing yang lama ini jangan dibuang soalnya busing yang kita pasang itu kita nggak tahu kualitasnya soalnya bahannya aluminium nah penampakannya setelah di apa namanya dipasang seperti ini oke mudah-mudahan nggak geter ini cuma ngerekam pakai handphone ini nih di sebelah kanan di sebelah kiri seperti itu penampakannya oke ya lumayan lah daripada lumayan jadi ngisi kekosongan ya jadi bisa menutup terus ini busing lama tinggal kalian suka ada speedometer nya atau enggak kalau enggak ada ya tinggal dibeliin busing kayak gitu biar kelihatan biar kelihatan jiamik kalau enggak ya pakai busing yang lama ini sebenarnya ada bracket nya ya dudukan untuk speedometer tak buang ya tinggal busing aja terus sekarang tak pasangin busing dan belian brand goyo seperti ini kayak gitu lah kurang lebih ya dikit-dikit diragati si hundepit clever saya kayak gitu penampakannya kalian bisa nilai sendiri pantas atau enggak buat kalian yang suka dengan video kayak gini yang teman-teman bisa bantu kami dengan cerah like comment subscribe and share saya martin lontan goodbye